Shalom selamat berjumpa kembali pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kisah para rasul fasalnya yang ke-18 kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai 10 demikian firman Tuhan pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan jangan takut teruslah memberitakan firman dan jangan diam sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjama dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kalau kita membaca kembali pasalnya yang ke-18 pada saat itu rasul Paulus sedang menginjil atau sedang melayani di kota Korintus dan disana ia mengalami begitu banyak tekanan dari orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan firman Tuhan tetapi firman Tuhan atau suara Tuhan datang kepadanya untuk menguatkan dia ada dua kebenaran penting yang perlu kita renungkan yang pertama ayat 9 katakan jangan takut untuk memberitakan inji atau bersaksi jangan takut untuk bersaksi kalau roh kudus turun di atas kehidupan kita maka akan ada dorongan dalam diri kita untuk bersaksi menarik sekali bahwa di dalam ayat 9 ini dari pasalnya yang ke-18 kata takut itu menggunakan kata phobos dari kata ini kemudian kita kenal yang namanya phobia phobia ini adalah ketakutan yang berlebihan ketakutan yang berlebihan terhadap apapun yang mungkin membuat kita jadi takut Bapak Ibu Saudara pada waktu roh kudus turun di dalam kehidupan kita ia akan menjadi motif power akan menjadi daya penggerak daya pendorong kita untuk kita tidak takut bersaksi karena firman Tuhan berkata di 2 Timotius pasal 1 ayat 7 karena ketakutan bukan berasal dari Allah Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan melainkan keberanian untuk apa? untuk bersaksi memberitakan firman Tuhan lalu yang kedua yang kita bisa belajar dari fasal ini adalah penyertaan Allah melalui roh kudus menjadi jaminan bagi kita Rasul Paulus tadinya seorang penganiaya tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Kristus dia dipenuhi oleh kuasa roh kudus itu ia yakin bahwa apapun yang terjadi roh kuduslah, alahlah, penyertaannya lah yang menjadi jaminan di dalam kehidupan baik penderitaan, baik penganiayaan atau kesenangan apapun yang terjadi dalam dirinya ia percaya penyertaan Allah sempurna bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini apakah kita yakin, sungguh yakin bahwa Allah berjalan bersama-sama lalu kita melakukan kehendaknya maka Allah pasti menyertai kehidupan kita Tuhan kiranya akan mengulang dan mengulangkan Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati